Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Ferry Mulyani Hamid pada kegiatan desiminasi informasi di Medes Center Disko Minfo Kota Padang dengan moderator Charlie C.H. Leggi, KSIKP dan Kabin IKPSP Rina mengungkapkan kasus COVID-19 yang terjadi di boarding school Arrisalah, Padang, Rabu 28 April 2021. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 meningkat, cukup banyak yang menjadi penyebab, salah satunya karena titik lemah manusia dalam menjaga diri dari bahaya COVID-19 di Padang Kota tercinta ini. Misalnya, ada ketemu tempat lemah dipulang, gak mandi, sekolah berasrama, Arisalah. Kita curigai ada kasus karena ada beberapa anak yang pulang dari sekolah kemudian dijemput oleh orang tuanya karena ada demam. Setelah diperiksa, ternyata positif COVID-19. Nah, itulah dasar kita awalnya untuk melakukan pemeriksaan epidemiologi lebih lanjut, melakukan pemeriksaan masif di sekolah Arisalah. Dari tiga kasus yang dijemput oleh orang tuanya ternyata positif, kita melakukan pemeriksaan kontak rat. Kontak rat dengan kasus positif tadi. Jadi, ada sekitar tiga puluh kontak ratnya yang kita swab. Kita swab, Alhamdulillah kita dalam satu hari karena laboratorium kita... Awal ditemukan kasus COVID-19 di boarding school Arisalah. Ada anak yang demam, kemudian dijemput oleh orang tuanya. Lalu dilakukan swab, ternyata hasilnya positif, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Ferry Mulyani. Di kasus COVID-19 awalnya yang ditemukan dari sala itu karena ada anak-anak yang demam, kemudian dijemput oleh orang tuanya, diswab ternyata positif. Ada tiga anak dalam satu minggu yang positif. Maka kita lakukan swab kontak rat yang ada di sekolah. Dari tiga puluh anak yang kita swab, ternyata dua puluh lima positif. Nah, ini tentu angka yang harus kita antisipasi. Jadi, dari dua puluh lima yang positif ini, kita mengambil kesimpulan kita harus lakukan swab seluruh penghuni pesantren. Termasuk siswa, tenaga pendidik, dan guru, termasuk juga satpam yang ada di situ. Jadi, seribu lima ratus orang yang kita swab, akhirnya keluar secara bertahap yang positif. Tambahan hari pertama keluar dari 122, berikutnya ada lagi tambahan. Jadi, total sekarang ini sudah hampir 240 yang positif. Dan sebagiannya sudah sembuh. Selanjutnya, proses belajar-belajaran apakah dilanjutkan atau dihentikan gitu? Kita memang melockdown alih salah ya. Proses belajar-belajar tidak ada lagi karena mereka sudah kita isolasi. Selama berapa, Bu? Mereka juga memasuki saat liburan. Jadi, yang negatif, yang dua kali negatif, anak-anaknya sudah dipulangkan. Kemudian yang sembuh, dua kali konversi, mereka juga nanti akan secara bertahap dikembalikan ke waktu. Tetapi sudah tidak COVID lagi. Diperkirakan kapan mulai itu, proses belajar-belajarannya? Tahun ajaran baru. Terima kasih. 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 Terima kasih.